Perintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menyajikan 9.000 lebih porsi masakan pindang untuk masyarakat secara gratis. Sajian pindang serani ini pun tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau Muri sebagai sajian pindang serani terbanyak. Jadi makan enak banyak ramerang ya. Sementara itu rekor muri lainnya diraih oleh acara Lomba Lukis di M-Block Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini mendapatkan penghargaan sebagai pembuatan ilustrasi bertema herbal dengan jumlah peserta terbanyak. Ribuan masyarakat Jepara, Jawa Tengah menyerbu sajian masakan pindang serani di halaman pendopo Kabupaten Jepara Jumat pagi. Dari jumlah sajian yang disediakan tercatat ada 9.783 porsi. Jumlah ini melebihi dari rencana awal yang menyediakan 9.200 porsi. Karena banyaknya jumlah porsi yang disajikan, kegiatan ini tercatat dalam Rekor Muri dengan jumlah sajian pindang serani terbanyak. Dengan tercatatnya sajian pindang serani dalam Rekor Muri diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat dalam gemar makan ikan. Pindang serani merupakan masakan khas Jepara berbahan baku ikan laut segar dengan perpaduan beragam bumbu. Sehingga memiliki cita rasa manis, pedas, asam, dan gurih. Lomba pembuatan ilustrasi air mancur dengan tema herbal ini diikuti oleh 796 peserta yang karyanya dipamerkan di M-Block Space Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lomba ilustrasi gambar herbal dari generasi ke generasi ini melibatkan talenta-talenta anak muda kalangan Gen Z dari seluruh Indonesia. Kekisan yang gue lihat di sini itu menggambarkan bagaimana kita hidup sehat dan juga warna-warna yang diberikan, warna-warna yang cerah dan kesehatan. Dari 796 peserta yang mengirimkan karyanya terpilih 100 ilustrasi terunik dan terpilih 13 pemenang utama serta 87 pemenang hiburan. Dalam kegiatan ini, Muri juga menganugerahkan penghargaan kepada air mancur atas rekor pembuatan ilustrasi bertema herbal dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia